Makin akrab bareng Dina Janidia di e-Radio Network, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Hey listeners, siang hari ini Dina Janidia akan ngobrol bareng sama salah satu musisi yang segera akan menggelar konsernya di tanggal 1 Juli nanti. Sudah menghasilkan banyak karya, 6 album, terus lihat contekan dulu sebentar. 6 album, 2 mini album, dan 1 EP, kemudian 3 konser yang sebentar lagi akan digelar. Ini dia, Afgan! Afgan, sudah hadir bersama kita siang hari ini. Listeners akan sedikit ngobrol-ngobrol dulu soal single barunya, Mengertilah Kasih. Baru nanti kita ngobrolin soal konsernya, persiapannya yang tinggal 20-an hari lagi ternyata ya. Oke, kita ngobrolin soal singlenya dulu nih Afgan. Terima kasih banyak sudah hadir di e-Radio. Thank you. Sambil ngobrolin soal single Mengertilah Kasih yang ternyata sudah 2 minggu dirilis e-Listeners. Dan sudah ditonton hampir 1 juta views. Nice. Gila nih Afgan nih, banyak banget loh lagu-lagunya. Dengan lagu yang terakhir ini gimana? Boleh diceritain sedikit nggak sih? Kan kolaborasi barengnya sama Andi Rianto, juga bukan yang pertama. Andi Rianto juga akhirnya menggandeng musisi-musisi muda, Raisa, Lyodra, Geisha, Terus sekarang Afgan, membawakan lagi karya-karyanya. Boleh diceritain sedikit nggak? Jadi ceritanya tuh aku udah dengerin lagu ini dari SMP. 2002? 2002. Jadi tahun ini usia lagunya tuh 21 tahun. Oke. Jadi waktu aku SMP, aku inget banget masih beli kaset kan. Kasetnya Mama Ute. Terus dengerin lagunya, gila enak banget lagunya. Since then aku udah jatuh cinta lah sama lagu ini. Terus tahun 2018, aku lagi ngobrol nih sama Mas Andi. Dan ini 2018 sebelum ada Bahasa Kalbu, sebelum ada Sang Dewi sama Lyodra dan Geisha. Iya. Jadi aku udah bilang ke Mas Andi, Mas nanti one day kalau Mas Andi mau remake Mengerti Lakasih, aku yang nyanyi ya. Aku ya, please aku gitu. Terus? Terus, yaudah. Kata Mas Andi, oke. Akhirnya terwujud lah tahun ini. Tahun ini, di tahun 2023 ya. Salah satu lagu yang jadi inspirasi kamu bermusik juga nggak sih? Iya lah, pastinya Mengerti Lakasih. Karena indah banget ya. Dan udah melekat gitu di hati gue dari SMP. Jadi kayak, yaudah. Why not? Sikat gitu ya. Nah, sempat ada rasa insecure nggak sama hasilnya kah? Atau prosesnya. Mas, ini beneran nih kita bikin nih? Atau kayak gimana nih? Lebih ke pressure, karena yang bawain dulu kan Rutsahana ya. Betul. She's actually one of the greatest voices yang ada di Indonesia gitu. Jadi pressure-nya cuma di situ doang. Cuma akhirnya aku pas rekaman kayak, yaudahlah aku let go aja. Karena aku harus memberikan warnaku sendiri di lagunya gitu. Iya. Pasti punya sentuhan yang beda ya. Dari suara vokal perempuan, diva terus suaranya Afgan. Iya, cewe. Sekarang perspektifnya cowok gitu. Gitu. Jadi, ya insecure pasti ada. Cuma ya sudah dilalui itu semua ya. Sudah, aku lakukan yang terbaik. Dan kayaknya Mama Ute juga pas pertama kali denger. Dengar reaksinya? Kan ada videonya atau waktu itu aku sampe merinding. Dia sampe nangis. Dia sampe menitikan air mata gitu. Jadi aku ngerasa kayak oke. Jadi aku lakukan lagu Justice lah gitu. Ini kalau boleh dikasih bocoran sedikit ya, Afgan ya. Maksud dan tujuannya Mas Andi Rianto nih apa sih? Karena udah barengan meremake nih semua lagu-lagu ciptaannya. Raisa udah, Keisha sudah, Leodra udah, Afgan udah. Bocoran sedikit musisi lainnya siapa nih kalau boleh dikasih tau? Atau mungkin ada album tersendiri lah. The Best Of Andi Rianto mungkin. Atau seperti apa. Karena Mas Andi kan karyanya tuh banyak ya. Betul. Karyanya yang dia ciptain tuh banyak. Jadi mungkin dia mau bikin kayak collection of his work. Yang dijanjikan oleh penyanyi-penyanyi, bukan generasi baru ya. Maksudnya lebih ke... Lebih muda, lebih fresh gitu ya. Iya, iya. Dari perspektif penyanyi lain lah gitu. Iya, iya. Jadi mungkin nextnya bakal ada kelanjutan ya sih. Cuman aku... Aku cuman ini aja sih. Aku ngerasih seneng banget dan bersyukur bisa diajakin dalam projectnya Mas Andi. Mas Andi. Karena dia salah satu maestro yang aku sangat idolain lah gitu dari dulu. Fun fact juga ya, listeners. Lagu mengertilah kasih. Dulu pertama kali diciptain sama Andi Rianto itu hanya pakai satu keyboard aja. Tapi di versinya Afgan ini dibawain versi orkestra. 65 orang pemain juga dari Budapest. Oh detail ya? Iya. Ini prosesnya kayak gini. Bocoran dari mana kira-kira? Oh aku ditelepon sama Mas Andi. Jangan lupa sebutin katanya gitu. Coba boleh ceritain prosesnya nggak waktu itu? Iya, jadi waktu itu Mas Andi cerita waktu yang Mama UT itu. Dia bikinnya cuman di keyboard doang. Jadi semua soundnya dari keyboardnya aja. Dia nggak ada orkestra gitu. Akhirnya buat yang versi aku ini, Mas Andi bikin versi orkestra di Budapest. Dan itu tiba-tiba musiknya udah jadi aja gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin lagu ada workshop dulu. Nentuin dulu nih keynya di mana. Tapi kalau Mas Andi langsung bikin, dia dikirim ke aku udah jadi. Oh, jadi tinggal rekaman kalau itu ya? Iya, jadi dia udah sejago itu. Sampai dia udah tau, oh ini Afgan di sini nih. Nyanyinya bisa paling tinggi segini, paling rendah segini. Tarikannya segini, ini melengkungnya gini gitu. Tapi emang pas aku rekaman kayak, oh iya bener sih emang segini gitu. Jadi ya udah, saking jeniusnya kali ya, jenius banget. Dan saking satset-satset-satsetnya ya listeners. Sebentar lagi, 1 Juli, Afgan akan menggelar konser. Dan mungkin akan ditunggu-tunggu juga. Mengerti lekasi sudah pernah dibawakan secara live? Dengan full band? Full band atau? Belum. Belum. Jadi nanti first time bakal dibawain secara besar gitu ya. Skala besar ya di konser nanti. Sekarang kita mau main games. Menantang Afgan untuk menebak judul lagu. Salah. Menebak penyanyinya. Oh penyanyinya. Penyanyi dan judul lagunya. Jadi kita battle nih. Oke. Kesebutan lirikannya tapi nggak boleh dipakai nada nyanyi. Gitu. Mau Dina dulu Afgan dulu sweet? Sweet Jepang apa sweet? Sweet Jepang. Tua gapat. Dina dulu. Oke. Kita coba tes Afgan nih dengan musik-musik Indonesia ini ya. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Hahahaha. 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 Ikyu, aku tau lagi. Hahahaha. Hahahaha. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Hahahaha. 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 Sempet banget sih dulu waktu sosok ini ada di Indonesia musik tuh dibanding-bandingan sama kamu. Terus konser juga bareng di GBK Waktu sama Raisa Oh Fidi Nuansa bening Aku, gerana aku sekarang Oke Kau adalah yang terindah Yang membuat hatiku tenang Tep, Isyana Gampang ini lah Oke, saya lagi Judulnya apa? Judulnya Boleh, 50-50 Gak boleh ya Gak boleh ya Harus tebak langsung Gak tau lagi Itu tadi disebut padahal ya Apa? Nyerah-nyerah boleh ya Maaf ya Aku setengah aja poinnya disitu Oke Judulnya kau adalah Oh iya kau adalah Bener-bener Next Ini gampang lagi gak apa-apa Wanita mana Yang hidup sendiri Di dunia ini Wanita mana Yang sanggup hidup sendiri Di dunia ini Sang Dewi Sang Dewi Sang Dewi Tiki DJ dan Leodra Yeah Dua poin untuk Afgan Setengah untuk Dina Next Tapi ku meragu Apa kau anggap cinta ini berbeda Mohon maaf Kenapa susah pas aku Tapi ku meragu Apa kau anggap cinta ini berbeda Ini berbeda Ini berbeda Empat Tiga Tetot Aku nyerah Boleh 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 Aku kasih clue dulu boleh Penyanyinya cewek Bukan ku tak sempurna Bukan ku tak sempurna Marion Jolat Kalau judul aku gak tau Lupa Bener kan Bener Judulnya Kasih clue deh Kasih clue Depannya R Ragu Eh Rayu 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 Kayu Dua Satu setengah Oke Satu lagi Ini lima poin Izinkan aku untuk mencintaimu Namun Bila waktuku telah habis dengannya Izinkan aku untuk mencintainya Namun bila waktuku telah habis dengannya Oh sekali ini saja Iya Kelen Tentong Lima poin untuk Afgan Jadi total Afgan sudah tujuh poin Last nih Apakah aku bisa merebut poin ini Ini jeng 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 Oke Oke Ini antara sisanya ya Iya sisanya boleh Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi Hah Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi Hah Kau Kau bercerita Kau bercerita semalam Bantuin dong Kita bertemu dalam mimpi Boleh clue gak Potong setengah poin Kluenya grup Ini Run bukan sih Dekat di hati Bener Ya karena Afgan lebih jago di berdunia musik Kita kasih aplaus Kalau Afgan menang kuis ini Hadiahnya apa? Hadiahnya nyanyi Oke kita simpen dulu Ada yang berkuisan ini Kita masuk ke Obrolan kita berikutnya Ini listeners Masih ngobrol barengnya sama Afgan Ini ngomongnya soal konser Kalau boleh direkap sekali lagi ya Afgan tuh sudah merilis 6 album 2 mini album Dan 1 EP Kemudian sudah menggelar 3 konser tunggal Belum lagi festival-festival musik yang dihadiri Afgan gitu Sudah sejauh ini ya 15 tahun berkarya Afgan Ini konser tunggal yang ketiga Iya Yang nanti tanggal 1 Sudah 15 tahun berkarya Dan ini yang akan ditajuk judul konsernya adalah Evolution Mau ngasih gambaran apa nih sedikit ke Afganisme Dan juga penggemar musik Indonesia soal konsernya Afgan di tahun ini Jadi aku ngerasa Dalam 5 tahun terakhir ini banyak banget perubahan di dalam musik aku ya Jadi aku ngerasa 5 tahun terakhir ini aku banyak keberanian buat keluar dari comfort zone Makanya kemarin pas pandemi 2021 aku merilis album bahasa Inggris tuh Ya full English Jendulnya Wallflower Dan jenrenya juga bener-bener berbeda dari jenre yang biasanya Afgan nyanyiin Jadi disitulah aku pengen ngajak semua yang dateng nanti menyaksikan evolution musik aku Karena bener-bener perjalanan musik aku tuh dari yang pop tiba-tiba jadi ballad Terus tiba-tiba ada retronya Karena aku ada Panas Mara, Lenggang Hospital, Lestari Merdu Itu semua kan bagian dari my home Perjalanan Jadi aku gak bisa mengotak-otakan kayak Afgan yang sekarang tuh yang ini aja loh Jadi semuanya tuh bagian dari perjalanan hidup aku Jadi itu yang mau aku highlight sih di konser ini Dari zaman Terima Kasih Cinta mengertilah kasih E-Listeners Dari era-era itu Terima kasih Cinta mengertilah kasih Terus di tengahnya ada R&B-nya Aku sempet rilis collab sama Ishan sama Randy kan Ya, Heaven betul Terus semualah ada collab sama penyanyi-penyanyi Raisa, Rosa dan lain-lain Semua itu akan aku rangkum dalam 2,5 jam nanti di konser Dari koleksi lagu-lagu di konveksi No.1 sampai Wallflower Semua akan dibawakan juga Wallflower dibawain lah Pasti Terus ini yang jadi pertanyaan juga mungkin ya Kan Afgan sebenarnya udah bikin konser Evolution duluan nih di KL 17 Desember 2022 Apakah ini punya apa ya Karena melihat teman-teman yang lain musisi lain Kayak kemarin juga kan di Raisa GBK Kan juga Afgan ikut serta di sana Nyanyi bareng juga Apakah kepicu juga Tahun ini Gue konser deh Udah lama juga kan terakhir dekade 2019 Kayaknya ini waktunya aku tampil kembali Seperti apa nih Afgan Iya aku kawan sih Karena terakhir 2019 Abis itu pandemi kan Abis itu pandemi selesai Kita biasanya manggung di festival Festival terus PNC gitu-gitu Yang biasanya cuma 45 menit sampai 60 menit durasinya Iya paling lama 60 menit Jadi secara Gak bisa maksimal nih Untuk bener-bener mengeksplore apa yang ada di imajinasiku Jadi akhirnya aku ngerasa Oke Salah satu-satu platform yang bisa aku bener-bener maksimal Aku bisa nentuin visualnya gimana Lightingnya gimana Penggungnya gimana Musiknya gimana Cuma bikin konser tunggal Oke pasti terlibat juga untuk produksinya kan Visual, musik dan lain-lain Gestarnya apakah bisa dibocorin sedikit Atau mau ngundang Surprise kah nanti Duit Mengertilah kasih barengan sama Mama UT Atau kayak gimana Itu bagus sih Iya gak Tiba-tiba di ref kedua Mama UT dateng Rinding sih gue Kayak gue nangis deh Bisa jadi doa kita sama-sama gak sih listeners Amin ya Atau gimana boleh di spill sih Ada sih Ada penyanyi-penyanyi yang sudah pernah berkolaborasi Terus ada maestro Indonesia juga yang kita ambil di situ Terus ada yang serunya adalah Aku akan berkolaborasi ya Dengan satu idul aku yang dari dulu sampai sekarang gak pernah ketemu Dan mungkin gak akan pernah ketemu Oke Tapi kita akan mencoba melakukan Colaborasi Colaborasi Di konser nanti Semakin mendasaran Ada siapa kan nanti listeners Oke Satu kata yang menggambarkan konser evolution Afgan Karena sudah berlalu kemarin kan di KL Itu kan waktu pas lagu pendam Itu sampai semua lampu-lampu Untuk ikutan nyanyi semua Nah ini apa yang bikin kamu Selain kata deg-degan ya Karena sebentar lagi mau mulai Entah boleh harapan Doa Atau boleh Keinginan Nanti satu kata yang kira-kira menggambarkan konser Afgan evolution di Jakarta Satu kata Banyak sih kayaknya gak bisa Oke Apa ya Pokoknya Intinya aku pengen mengajak semua yang datang Kayak masuk ke dunia gue gitu loh Oke For two and a half hours Jadi Ya kalau penasaran dunianya Afgan kayak gimana Langsung Apa yang di kepala gue isinya kayak gimana bentuknya ya Datang nanti di konsernya Datang aja langsung di konsernya Oke Kalau gitu boleh ajakin e-listeners Untuk Yang pasti penasaran untuk dapetin tiketnya gimana Terus Kapan lebih detailnya lagi sih konsernya itu Boleh diajakin lagi dong Iya Jadi konser Afgan evolution Jakarta Akan Diselenggarakan tanggal 1 Juli 2023 Di Tennis Indoor Senayan Tiketnya bisa kamu dapetin di tiket.com Belinya online Terus Ada beberapa section yang udah Sold out Yang Diamond Plus udah sold out Jadi Diamond Plus itu dapet akses buat soundcheck Nontonin soundcheck dan lain-lain Terus Goldnya juga Udah Tinggal sedikit Iya Jadi buruan 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 Pasti penasaran juga Melihat Afgan nyanyiin mengerti lokasi secara live Mungkin dengan Mama UT Amin Kita doain Ini barusan kamu memberikan ide nih Boleh ya Nanti kalau misalkan aku nonton Eh enggak Misalkan Aku harus nonton Aku harus nonton Aku akan lihat Afgan Gitu boleh ya Boleh ya Ide gue gitu Afgan dari radio Gitu ya Oke Oke Ntar gue notice Oke siap Oke Kalau gitu ya listeners sebelum kita pamitan sama Afgan Afgan boleh dong Satu rap Mengertilah kasih spesial untuk listeners Hmm Oke Aduh HMS Abis minum backpack jadi begini Hah Yip Mengertilah kasih Pintaku ini Satu yang tersisa lagi Tuk lengkapi hidupku Oh kasih Waktu tak menunggu Hari semakin senja Pastikan kasih Coba untuk mengerti Adem banget ya listeners Berinding, berinding, berinding Kebayang gak abis itu lampu sorot Mamba utek Aduh Harus saksikan secara langsung Afgan terima kasih banget Terima kasih Di Ngobrol Bareng Iradio Network Tetap terus support lagu-lagunya Afgan Dengerin terus dan request lagu-lagunya yang banyak ya Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih